Selamat malam sahabat-sahabat di seluruh Nusantara Senang sekali saya Fanny Yvonne dapat kembali menjumpai sahabat di Nusantara Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang asal-usul leluhur tanah Jawa Jika sahabat Nusantara sudah pernah menyaksikan video yang sebelumnya Mungkin sudah pernah menyaksikan saya bercerita tentang asal-usul kriya yoga Bagaimana kriya yoga akhirnya bisa sampai ke Nusantara Bukan hanya melalui jalur yang dibawa oleh para mahan sayogananda melalui Amerika Sampai akhirnya bisa dikenal di dunia dan juga di Nusantara Tetapi jauh-jauh hari sebelumnya guru utama dari kriya yoga Yaitu Maharishi Agastiar yang di Nusantara dikenal sebagai batara guru Sebenarnya sudah pernah datang ke Nusantara dan membawa ilmu sejenis dengan kriya yoga Hal ini sudah tercatat di babat Jawa Terdapat di salah satu serat kuno yaitu serat maha parwa yang dicatat pada tahun 800an Pada babat Jawa pada kitab kuno tersebut dikisahkan bahwa Sanghyang Manikmaya, Sanghyang Bataraburu atau Maharishi Agastiar Memimpin sekelompok dewa yang datang dari hayangan Dari gunung Tengguru atau yang juga dikenal dengan gunung Himalaya Hindi pada saat itu atau India pada hari ini Mereka datang sekelompok dewa tersebut yang dipimpin oleh Maharishi Agastiar Datang ke Nusantara Namun sahabat Nusantara pada saat itu Pulau Jawa, Sumatera, Madura dan Bali masih menyatu Jadi belum terpisah-pisah menjadi kepulauan seperti yang kita ketahui di hari ini Bahkan pulau Jawa yang kita diami hari ini belum bernama Jawa Menurut kitab kuno tersebut, menurut serat maha parwa tersebut Sanghyang Manikmaya sendirilah yang memberi nama pulau Jawa ini dengan nama Jawa Nama Jawa berasal dari kata Dawa Sekelompok dewa tersebut yang dipimpin oleh Sanghyang Manikmaya Sanghyang Batara Guru Maharishi Agastiar Datang ke Nusantara memberi nama pulau Jawa Dan mereka tinggal di sini kurang lebih sampai dengan 15 tahun Mereka bertemu dan menikah dengan wanita-wanita lokal Dan mereka pun memiliki keturunan-keturunannya Jadi sampai hari ini kita ketahui melalui serat tersebut Bahwa orang-orang Jawa adalah keturunan dari para dewa Yang jauh-jauh hari sudah pernah datang ke sini Setelah memiliki keturunan Dikisahkan bahwa sekelompok dewa yang dipimpin Sanghyang Manikmaya tersebut Sanghyang Batara Guru Akhirnya kembali ke kayangannya Ke Gunung Temburu, Gunung Himalaya Namun sahabat Nusantara jika kita mendengar kata dewa Mungkin persepsi kita sampai hari ini masih berupa dewa yang datang Dari surga dari surga dari hayangan berupa malaikat bersayap yang turun ke bumi Namun hari ini dengan adanya teknologi Temuan-temuan arkeolog yang jauh lebih canggih Telah kita ketahui bersama bahwa para dewa yang dimitoskan tersebut Ternyata adalah makhluk-makhluk dengan kecerdasan yang jauh lebih tinggi Dengan evolusi yang jauh lebih maju dari kita Dari peradaban yang jauh lebih maju dari kita Mereka ini juga dapat disebut sebagai extraterrestrial being Selain mereka memiliki kesaktian yang kita ketahui sampai hari ini Dapat memiliki umur yang sangat panjang Itu pun telah kita ketahui dari kisah Maha Avatar Babaji sendiri Yang disebut sebagai avatar yang imortal Atau memiliki keabadian, memiliki usia sampai dengan ribuan tahun Demikian juga dengan Maharishi Agastya Dan juga sekelompok dewa-dewi yang lain Mereka telah selain memiliki kesaktian Juga menguasai banyak sekali teknologi-teknologi yang sangat maju Dan sampai hari ini para makhluk dengan kecerdasan tinggi Para avatar, para bodhisattva, guru-guru non-visik Yang masih concern bekerja 24 jam Membantu kita dalam rangka percepatan evolusi bumi Mereka ini sampai hari ini masih menaungi kita Dan masih menaungi kriya yoga nusantara sampai hari ini Demikian sahabat-sahabat nusantara Cerita saya tentang leluhur nusantara Semoga yang saya kisahkan kali ini dapat bermanfaat Pada video berikutnya saya akan bercerita tentang Candi Sukuh Candi yang berada di lereng gunung lau Yang juga menyimpan kisah yang luar biasa Yang memiliki relief-relief peninggalan-peninggalan Yang semakin meyakinkan kita Bahwa leluhur nusantara dahulu sangat luar biasa Dan telah menguasai teknologi-teknologi yang jauh lebih maju Dari yang kita ketahui hari ini Demikian kisah saya tentang leluhur Jawa Dan kita bertemu lagi pada video berikutnya Saya Fanny Yvonne Salam cinta dan cahaya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya